Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5% pada beberapa tahun terakhir. Namun Indonesia masih menempuh pendekatan pembangunan yang mengeksploitasi sumber daya alam serta penggunaan sumber energi yang tidak efisien. Dengan pendekatan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan menurun. Jalur pertumbuhan ekonomi baru mutlak diperlukan pendekatan pembangunan yang menyeimbangkan aspek masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi di mana pembangunan infrastruktur dilakukan tanpa mengorbankan kelestarian alam. Pembangunan rendah karbon adalah pendekatan yang harus ditempuh. Jalur pertumbuhan baru yaitu pembangunan rendah karbon diprediksi dapat membuka kesempatan menuju ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang jauh lebih besar. Berbagai manfaat tersebut di antaranya, ekonomi yang lebih efisien sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan baru dengan upah lebih baik, dan peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga. Sumber pertumbuhan ekonomi baru sebagai hasil pengembangan teknologi hijau. Serta lingkungan dan iklim investasi yang penuh kepastian, sehingga mengundang investor untuk membangun infrastruktur ramah lingkungan dan mengembangkan energi terbarukan. Untuk mencapai pembangunan rendah karbon, target penurunan emisi Indonesia harus lebih ambisius. Bapak Nas telah menyusun sebuah laporan menuju pembangunan rendah karbon. Laporan yang berjudul Pembangunan Rendah Karbon Perubahan Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia memberikan gambaran dan bukti yang kuat bahwa percepatan transisi menuju ekonomi rendah karbon dapat memberikan manfaat yang saling menguntungkan atau win-win outcomes bagi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Studi dan analisis yang dilakukan oleh Bapak Nas bersama dengan mitra pembangunan menunjukkan bahwa pembangunan rendah karbon dapat mendorong perekonomian Indonesia tumbuh lebih tinggi daripada skenario bisnis as usual, dan pada saat yang sama melestarikan lingkungan, menurunkan intensitas emisi, serta memungkinkan bagi Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kacang. Pembangunan rendah karbon memerlukan target yang jauh lebih ambisius, antara lain, penerapan berbagai kebijakan rendah emisi, serta pergeseran dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis layanan. Pembangunan rendah karbon saat ini telah diintegrasikan ke dalam RPJMN 2020-2024 melalui serangkaian proses teknokratik. Hal ini menjadikan RPJMN 2020-2024 sebagai RPJMN hijau pertama dalam sejarah Indonesia. Upaya integrasi ini telah mendorong pemerintah menjadikan emisi gas rumah kacang sebagai salah satu kerangka ekonomi makro. Pada RPJMN 2020-2024 menjadikan emisi gas rumah kacang setara dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, generasi, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia. Saatnya kita beralih menuju pembangunan berkelanjutan melalui pembangunan rendah karbon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!